Menurut kalian, arti mendunia itu apa sih? Belakangan gue lagi kepikiran banget sama istilah mendunia. Soalnya makin kesini kayaknya makin banyak kabar soal karya anak muda yang mendunia. Kalau misalkan ngomongin karya anak Indonesia yang udah mendunia, yang pertama kali terlintas di pikiran lo, apa aja? Fix Erigo yang pertama. Yang kedua, kalau atlet gue tau, Grecia Poly itu. Kayak Erigo, penyanyi Nicky, Rich Brian, Muhammad Zori juga termasuk mungkin. Mendunia itu artinya membuat karya yang kualitasnya sudah bisa mendapat pengakuan di seluruh dunia. Bukan cuma dalam negeri aja, Bre. Lihat deh fenomena Erigo kemarin. Anak muda langsung heboh setelah tau ada brand Indonesia yang bisa pamer di New York Fashion Week. Seakan dengan karya yang mendunia, kita bisa mengguktikan diri sebagai bangsa yang berdaya. Sayangnya, masih banyak yang nggak sadar kalau sebenarnya karya anak muda yang mendunia itu bukan cuma Erigo. Banyak pelaku UMKM yang juga udah mendunia. Ada Kevin dengan Kevasko, Monica Amadea yang punya monomoli, sampai Yasmin, pemilik brand Tamika. Kira-kira gimana perjalanan mereka hingga tembus pasar ekspor? Gue bakal nemuin Kevin, yang kebetulan meskipun masih terhitung sebagai UMKM, tapi Kevasko udah tembus pasar ekspor, Bre. Gimana sih lo mendefinisikan makna dari go global gitu? Nggak ada lagi orang yang kesulitan untuk mendapatkan produk lo. Jadi produk lo bisa di-read sama semua orang tanpa terkecuali. Apakah dengan lo merambah pasar ekspor, gue jadi salah satu pencapaian juga? Iya bener banget sih, pasar ekspor tuh udah cita-cita gue dari lama. Karena sebelumnya gue cuma bisa hand-carry atau teman-teman gue yang kuliah di luar untuk bawa produk gue dan ngenalin ke teman-temannya. Tapi sekarang gue bisa ekspor sendiri pakai program ekspor Shopee. Buat UMKM sampai tembus ke pasar ekspor emang bukan pencapaian yang main-main, Bre. UMKM harus punya produk yang kuat, yang bener-bener bisa memenuhi kebutuhan pasar. Kevin punya cara sendiri untuk mengembangkan market Kevasko hingga dapat permintaan dari luar negeri. Kalau gue pribadi sih gue lebih punya banyak teman di berbagai lingkungan yang berbeda. Atau turun ke skenanya dari skate BMX sampai ke b-boy atau apapun itu dari segala jenis musik, eksplor di skenanya jazz, skenanya pop-punk, skenanya metal. Itu gue akan tahu mereka semua fashion-nya tuh maunya gimana sih dan mereka pakai apa sih kesehariannya. Dari situ Kevasko belajar untuk meng-create atau develop sebuah produk yang akhirnya bisa dijangkau dan diterima di banyak market. Sepakat sih, buat gue brand yang bikin nyantol bukan cuma yang punya kualitas konsisten, tapi yang produknya relate sama pembeli. Selain Kevin, ada juga Monika yang punya brand Monomoli sejak 2016. Pas Doi masih kuliah, berangkat dari bisnis reseller, sekarang Monomoli udah produksi, punya gudang dan kantor sendiri. Kebetulan, Doi ngajak gue ke kantor Monomoli buat nyari tahu lebih jauh gimana perjalanan bisnisnya sampai tembus ekspor. Berawal dari gudang rumahan sampai punya gudang gede kayak gini bre. Nah, Kak Monik nih sebagai salah satu pelaku UMKM gitu bisa dibilang ya. Kalau memaknai kata mendunia atau go global tuh gimana, Kak Monik? In order for us untuk pengen go international, go global, jangan apa-apa kayak pengennya, oke mimpi gue pengen go international. Kalau aku pribadi, aku fokusin dulu sama kualitas dari produk aku sendiri, dari kualitas dari diri aku sendiri. Karena ketika produk kita bagus, gak usah ngomong orang Indonesia, orang luar juga bakal cari gitu. Kak Monik sendiri dan tim yang bisa dikatakan sebagai pencapaian Monomoli sampai sekarang ini apa aja sih, Kak? Kalau di Monomoli kan kita memang punya campaign kayak ada produk SMLXL, jadi ukurannya tuh beragam. All body type tuh bisa pake gitu. Aku justru bangganya bukan sama kayak apa yang terlihat megah di luar, tapi kalau ngeliat customer aku ngedm atau ngasih test di KK, dulu tuh aku gak pede pake baju kayak gini. Tapi sejak Monomoli bikin yang ada size aku, aku ngerasa aku lebih fashionable. Bayangan Kak Monik tentang ekspor itu, sesulit atau semengerikan apa sih kalau ekspor sendiri? Kalau aku tuh karena apa ya, karena dari dulu gak pernah mikirin sejauh itu, karena aku denger-denger dari orang, udah keburu takut sendiri katanya ekspor tuh perizinannya susah. Terus kayak aku juga bingung harus ngurusin kemana, izin kemana, bingung banget kan. Gue yakin kekhawatiran Monika ini banyak dialami oleh pelaku UMKM yang lain. Terutama pelaku UMKM yang produksinya masih homemade. Gue bakal nemuin Yasmin, pemilik brand Tamika. Sejak pandemi, Yasmin mulai serius menekuni bisnis aksesoris dan pernak-pernik dari rumah. Biar penuasi baru dan produksinya rumahan, Yasmin juga udah tembus pasar ekspor, bre. Wih, menurut lo arti dari going global gitu? Apasih Kak? Sekarang aku pribadi juga udah notice banget kalau produk-produk lokal tuh banyak banget yang bagus-bagus, yang keren-keren, gak kalah sama produk luar gitu. Jadi menurut aku kayak mungkin ini deh saatnya kita mulai coba pasar global gitu. Maksudnya kayak dunia tuh luas loh gitu. Gak kayak market kita tuh gak di Indonesia doang gitu. Berarti mencapai pasar global tuh salah satu pencapaian juga ya? Betul, betul. Karena emang udah coba dari tahun lalu, maksudnya kayak emang udah niat buat ekspor gitu. Kayak ya karena aku merasa gak di sini aja gitu. Marketnya gak di Indonesia aja gitu. Nah tadi ngomongin tentang produknya akhirnya udah mancan negara gitu. Go global gitu kan Kak. Ingat gak dulu momen awal ketika Tamika ini pertama kali dia minta gitu barengnya dibeli dari luar negeri. Ingat banget waktu itu. Jadi awalnya itu aku kan udah mulai ekspor tuh manual ya. Manual dari Instagram. Sebelumnya tuh karena ada beberapa customer aku nanyain bisa kirim ke Singapura lah atau Malaysia. Tapi waktu itu masih yang deket-deket itu sih. Tapi yang aku notice pertama itu customer pertama aku yang dari Malaysia itu ngirim bukti transfernya itu hasil teller gitu loh. Jadi kayak harus ke bank dulu. Jadi aku notice kayak ribet juga ya kayak mau beli produk gue harus ke bank dulu transfernya gitu. Ada yang nanya dari Thailand, dia nanyanya emang shipping fee-nya dulu sih ya. Terus pas aku kasih tau 350 ribu ya gak jadi ya produk aku harganya di bawah 100 ribu ongkirnya 350 gitu kan. Sampai suatu hari waktu itu aku ngirim ke Singapura. Itu tiba-tiba paketku nyasar ketayuan. Skema ekspor kita tuh emang ribet banget bre. Kayak cerita Yasmin, transaksi ekspor gak bisa sembarangan. Transaksi ekspor biasanya perlu melibatkan bank dari negara pembeli untuk memastikan barangnya sampai duluan sebelum uangnya cair. Pelaku UMKM perlu ngumpulin dokumen legalitas usaha dulu. Abis itu perlu ngumpulin dokumen ekspor juga yang berisi informasi detail tentang barang-barang yang akan diekspor. Mulai dari invoice, daftar packing, sertifikat dari dinas perdagangan, sampai laporan PEB yang perlu dicek sama bea cukai. Ngebayanginnya aja udah ribet bre. Belum lagi proses pengiriman barangnya, ekspor juga harus memakai jasa shipping company supaya bisa memesan ruangan kapal. Saat gue kuliah di Bandung, ada teman-teman gue yang kuliah di Malaysia atau Singapura. Itu cuma melalui hand carry dibawa di koper dia saat dia pulang ke Jakarta untuk dibawa kesana. Jadi menurut gue ribetnya sih gak seberapa, tapi kuantitinya kan kecil banget. Karena gue tidak paham dengan regulasinya, formnya panjang dan lebih ke harga akhir yang diterima sama end user gue, menurut gue gak akan masuk sih untuk dijual gitu. Karena ongkir dan lain-lainnya itu. Ketika kita ngeliat potensi yang besar dari brand-brand yang kita punya, tapi ada berbagai hal yang justru menghambat ini untuk bisa keluar gitu. Menurut lo ini sesuatu yang disayangkan banget gak sih? Sayang banget sih, karena potensi brand lokal gue dan teman-teman di Jakarta, Bandung, dan kota-kota lainnya itu menurut gue udah bahkan di atas kualitas brand-brand luar. Kiblat fashion untuk anak-anak skena streetwear, terutama di Malaysia, itu justru kiblatnya fashion Jakarta dan Bandung. Gue juga baru tau, brand-brand lokal justru lumayan populer di skena fashion Asia Tenggara. Bayangin kalau makin banyak UMKM yang bisa menguatkan identitas kita lewat produk-produk yang go global. Lama-lama kita bisa jadi kiblat fashion beneran nih. Nah, terus mereka selama ini bisa ekspor dengan mudah, gimana caranya ya? Dulu tuh aku gak pernah kepikir ekspor, karena aku tau perizinannya sulit lah, ntar nyampe di sana gimana, terus aku harus bawa barangnya kemana. Tapi kalau di Shopee dimudahkan banget, pengirimannya tuh pengiriman kayak biasa. gitu loh pengiriman kayak biasa, tiba-tiba harus sampe aja di customer-nya di Singapura. Itu kan kita happy banget ya. Gak ribet sama sekali, karena itu tokonya dibuatin semua sama tim Shopee gitu. Jadi, bukan kita yang upload satu-satu, masukin satu-satu gitu, enggak. Jadi udah langsung dibikinin sama tim Shopee, terus mereka juga jadi admin-nya toko gitu. Itu gue kirim produk untuk pembeli gue di Bekasi sama pembeli gue di Singapura. Itu gak ada bedanya, mas. Prosedurnya sama? Prosedurnya sama, cuma bedaan nama dan alamatnya aja. Tiap hari gue pasti ada penjualan ke luar negeri gitu. Dalam sebulan pun produk yang bisa terbang ke luar negeri dari kevas itu bisa sekitar 200, 300, atau 400 pieces sendiri. Berarti sekarang jadi eksportir udah gampang banget ya. Pengalaman Yasmin, Kevin, dan Monica bisa kita contoh rame-rame untuk nunjukin identitas kita di mata dunia. Ini kan juga bertepatan banget kita menuju momen sumpah pemuda gitu kan. Dan kalau misalkan kita lihat teman-teman kita, anak-anak muda juga, udah banyak yang sekarang mau start punya brand atau mungkin udah start punya brand duluan sekarang. Pesan apa sih yang pengen lo kasih ke teman-teman kita yang mungkin udah starting nih bikin brand untuk bisa sampai cita-cita yang sama kayak lo? Sesedikitnya produk lo atau sebaru-barunya lo mulai itu gak mengurangi kemungkinan untuk produk lo itu bisa dinikmati atau bisa dibeli sama bayar di luar negeri. Di Shopee Program Explore ini, lo tuh gak punya sandungan untuk lo ekspor produk lo ke luar negeri sehingga produk lo bisa dikenal. Menurut aku sih jaman udah mudah banget ya sekarang. Media, platform udah banyak, udah dimudahin juga. Salah satunya juga ini dipermudah banget dengan adanya Shopee Explore ini dimudahkan untuk daftar, untuk bisa ekspor gitu. Jadi, di fasilitasi dengan baik. Kalian yakin memang produk kalian itu kualitasnya bagus, kalian yakin bahwa produk kalian itu bisa bersaing sama produk-produk lain yang di luar gitu. Jadi, yakinin dulu sama produk kalian itu bagus. Ketika kalian pun bangga pake dan jualan produk kalian, itu orang lain bisa nge-sense loh. Selain melalui karya musik atau prestasi atlet, menjadi pelaku UMKM juga bisa jadi cara kita untuk mendunia bre. Di peringatan Sumpah Pemuda kali ini, gue jadi lebih optimis kalau kita gak cuma jadi target market, tapi bahkan bisa jadi trendsetter global. Nah, kak lo menurut lo gimana? ùng video berikutnya,